Pemirsa berdasarkan konferensi pers dari Sutopo Purwonugroho, Kapus Datin BNPB mengatakan bahwa wilayah yang paling parah menderita kerusakan adalah di wilayah Lombok Utara dengan persentase sekitar 50-70% rumah rusak dan banyak rumah yang sudah hancur dengan tanah dan meskipun ada rumah yang masih berdiri itu ditinggalkan oleh pemiliknya karena masih takut berada di dalam rumah. Sementara itu evakuasi wisatawan di 3 gili sebanyak 8.000 jiwa yang terdiri dari wisatawan penduduk lokal dan pegawai resort serta hotel sudah selesai dilaksanakan. Dalam pemirsa sekitar 50 pasien rujukan korban gempa di Rumah Sakit Umum Daerah Nusa Tenggara Barat masih dirawat di luar ruangan dan halaman parkir. Berdasarkan data terbaru, RSUD NTB telah menerima 270 pasien rujukan dari Kabupaten Lombok Utara dengan data 9 orang meninggal dan 7 diantaranya adalah warga negara asing dan hingga saat ini masih dirawat di main hall dan masih lima puluhan pasien dirawat di tenda. Korban rujukan rata-rata menderita penyakit dengan kondisi sedang hingga berat, paling utama menderita penyakit adalah cedera tulang dan kepala. Menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini pihaknya akan fokus pada penanganan operasi pasien terutama patah tulang. Pasalnya dalam sehari, penanganan operasi dapat mencapai 27 pasien. RSUD NTB telah menyiapkan 12 ruangan prioritas operasi. Ketersediaan obat dan tim medis dipastikan dalam kondisi cukup. Rencananya pasien akan dimasukkan ke dalam ruangan setelah mendapat trauma healing agar tidak takut memasuki ruangan.